Pendekar cacat jelit 33. Orang berbaju hijau itu memandang sekejap ke arah Bong Tian Gak serta Liu Kahi, kemudian tertawa dingin penuh kelicikan dan perasaan bangga. Dian Chihatsu Seng betul-betul jago muda persilatan, nyatanya si pembunuh bayaran pun tak dapat menghabisi nyawamu, sungguh mengagumkan, seusai berkata, kembali dia tertawa dingin tiada hentinya dengan suara menyeramkan. Sebenarnya siapakah kau tegur Bong Tian Gak dengan nada suara dalam? Berhubung orang berbaju hijau itu mengenakan topeng kulit manusia, maka tidak nampak perubahan wajahnya, dia balik bertanya, dan menurut dugaanmu, siapakah aku Hek Moong, sahut Bong Tian Gak setelah tertegun sejenak. Orang berbaju hijau itu tertawa dingin, atas dasar apa kau menuduhku sebagai Hek Moong Bong Tian Gak tertegun dan tak dapat menjawab pertanyaan itu. Tiba-tiba Liu Kahi menimbrung sambil tertawa dingin, walaupun kau bukan Hek Moong, namun termasuk salah seorang yang dicurigai ne bagai Hek Moong, berapa banyak jago lihai dalam Kang Gau yang dicurigai sebagai Hek Moong tanya orang berbaju hijau itu. Ada beberapa orang yang dicurigai, rasanya tak usah ditanyakan tapi kepadaku, kau sendiri jauh lebih jelas daripada siapapun kalau begitu, kau pun sudah tahu siapa diriku ucap orang itu dengan suara mengerikan. Ya, aku dapat menebak enam bagian, kalau begitu, coba katakan siapakah diriku Liu Kahi termenung beberapa saat. Kemudian sambil tertawa terbahak-bahak, kau adalah si Tabib Sakti Gijian Chau, hati Bong Tian gak bergetar keras, pikirnya, pesan terakhir kenting sutai memintaku membunuh Gijian Chau. Mungkinkah Hek Moong adalah jelmaan Gijian Chau sementara itu orang berbaju hijau itu sudah bertanya lagi dengan suara hambar, Liu Kahi, sudah pernahkah kau berjumpa dengan si Tabib Sakti Gijian Chau 18 tahun berselang? Kami pernah berjumpa satu kali, jawab Liu Kahi sambil tertawa. Apakah kau masih ingat rot wajahnya kembali Liu Kahi tertawa, sekalipun tubuhnya hancur menjadi abu, aku masih tetap dapat mengenalinya, tiba-tiba orang berbaju hijau itu melepas topeng kulit manusia yang melekat di wajahnya sehingga muncul wajahnya di hadapan Bong Tian Gak serta Liu Kahi. Begitu menjumpai paras muka orang itu, Bong Tian Gak segera berseru kaget, bukankah kau adalah Pat Kiam Hui yang tan Sam Ching orang berbaju hijau itu sama sekali tidak menggubris perkataan Bong Tian Gak? Dengan suara dingin dan kaku kembali dia bertanya kepada Liu Kahi, coba kau tetap lagi wajahku dengan seksama, benarkah aku adalah Gijian Chau? Selesai berkata, dia mengenakan kembali topeng kulit manusia itu. Liu Kahi termangu-mangu, kemudian ucapnya sambil menghela nafas. Ai, tidak aku sangka dugaanku meleset, Liu Kahi, kata orang berbaju hijau dengan suara dingin, bila sekarang ku tuduh kaulah Hek Moong, apa yang hendak kau katakan Liu Kahi tertawa terbahak-bahak, apabila kau pernah berjumpa dengan bayangan iblis Hek Moong, maka kau tidak akan menaruh curiga kepadaku. Apa maksudmu karena Hek Moong bukan seorang berlengan tunggal, tiba-tiba orang berbaju hijau itu mengalihkan sorot matanya ke wajah Bong Tian Gak? Katanya, sekarang aku telah memperlihatkan raut wajah asliku, si Hun Moli juga telah menelan pil Hui Hun Wan, tentunya kau dapat menyerahkan kitab pusaka Kui Ho Kahi. Liu itu kepadaku saat ini bukan tak terlukiskan rasa kaget dan tercengang Bong Tian Gak, tanpa terasa ia berkata, dari mana Tan Lo Chiampo bisa tahu dia telah menelan pil Hui Hun Wan, si Hun Moli sudah sekian lama kehilangan kesadaran dan kejernihan otaknya, keadaannya tak ubahnya patung kayu yang menurut saja perintah orang, tapi kenyataan sekarang. Dia dapat tertidur begitu nyenyak dan tak mau menuruti perintah orang lagi. Jelas dia telah diberi pil Hui Hun Wan, tan Lo Chiampo, kembali Bong Tian Gak bertanya dengan ada tak mengerti, ada suatu hal yang tidak kupahami, bagaimana caramu menemukan si Hun Moli, apakah kau pun sudah bergabung dengan cong kau cuput GW A Chin kau orang berbaju hijau itu tertawa dingin. Si Hun Moli tidak lebih cuma boneka, asal seseorang memahami ilmu pengendali sukma, maka ia dapat memerintah sekehendak hati kepada perempuan ini. Mengapa harus jadi anak buah cong kau cu lebih dulu baru memberi perintah kepadanya Bong Tian Gak mengjeleng kepala, ia berkata, gerak-gerik Tan Lo Chiampo benar-benar membuat aku bingung dan tidak mengerti, orang berbaju hijau itu tertawa dingin. Ingin ku tanya padamu, sebenarnya kau ingin menyelamatkan jiwa si Hun Moli ataukah tetap mempertahankan kitab Hui Ho Kaha Iliok itu bila aku punya cukup kemampuan, keduanya ku hendaki, kalau begitu jangan salahkan bila aku turun tangan keji padamu, tunggu sebentar, teriak Bong Tian Gak. Bo Ampua ingin menanyakan satu hal lagi kepada Lo Chiampo, persoalan apa? Cepat katakan, Bo Ampua ingin tahu sebetulnya Lo Chiampo musuh atau sahabat hektomekar, musuh atau sahabat, kau lah yang menetapkan sendiri. Kembali Bong Tian Gak menghela napas sedih, katanya lagi, sungguh tidak kusangka, bersusah payah Tio Tian Seng memancing kau muncul kembali dalam kangong, nyatanya perbuatan ini tak lebih cuma memancing harimau turun gunung, aku tidak punya waktu untuk diam terus, tukas orang berbaju hijau itu dingin. Sekarang aku telah menghimpun kekuatan di telapak tangan kananku yang telah siap ku hantamkan ke tubuh si Hun Moli yang masih tertidur nyenyak di atas tanah. Apabila kau masih belum juga menyerahkan kitab pusaka Kuiho Kahailio itu kepadaku, terpaksa aku harus memusnahkan jiwanya lebih dulu sebelum membunuhmu, Bong Tian Gak menghela napas, baiklah, akan ku serahkan kitab pusaka Kuiho Kahailio itu kepadamu. Bong Tian Gak segera merogoh sakunya dan siap mengeluarkan kitab pusaka Kuiho Kahailio itu. Tiba-tiba dari kejauhan sana terdengar suara bentakan nyaring, tunggu dulu, dia bukan Pat Kiam Hui Hiang Tan Seng Ching, sesosok bayangan yang ramping dan tinggi semampai bagaikan burung walet yang lincah mendekat dengan kecepatan luar biasa. Di bawah cahaya bintang dan rembulan terlihat orang itu adalah gadis yang cantik, dia bukan lain adalah Biao Ko Siu. Bong Tian Gak memandang sekejap ke arahnya, lalu tanyanya, atas dasar apa Nona mengatakan dia bukan Pat Kiam Hui Hiang Tan Seng Ching. Sementara itu si orang berbaju hijau telah menegur sambil tertawa dingin, kaukah si perempuan si luman rase dari wilayah Biao. Biao Ko Siu tertawa merdu, Pat Kiam Hui Hiang Tan Seng Ching yang asli telah tiba bersamaan dengan selesainya perkataan itu, di tanah pekuburan itu telah muncul pula seorang Tosu berjenggot hitam. Dengan seksama Bong Tian Gak mengawasi Tosu itu beberapa saat, ia tertegun dengan wajah melongot, sebab Tosu yang berada di hadapannya sekarang memang tak lain adalah Pat Kiam Hui Hiang Tan Seng Ching yang pernah dijumpainya di kuil Seng Ching kuantempo hari. Tapi bukankah raut wajah asli si orang berbaju hijau tadi pun mirip Tan Seng Ching? Dalam pada itu Pat Kiam Hui Hiang Tan Seng Ching hanya berdiri di kejauhan, tegurnya dengan suara lantang, sebenarnya siapakah tahu? Mengapa memakai nama dan dandanan pinsel buat membohongi orang-orang berbaju hijau itu tertawa dingin? Pat Kiam Hui Hiang Tan Seng Ching belum pernah memasuki kuil Seng Ching kuantempo, justru aku yang hendak bertanya kepadamu, mengapa kau mencatut nama dan wajahku untuk menipu orang Bong Tian Gak tertawa seraya menimrung, kau bukan saja telah mencatut nama dan dandanan orang, bahkan wajah pun kau catut. Benar-benar menggelikan, untung aku sudah mengenali Tan Seng Ching toti yang lebih dulu sehingga dapat ku bedakan mana yang asli dan yang gandungan, jenciat suseng, kata orang berbaju hijau itu dengan suara menyeramkan, sejak kapan kau kenal Tan Seng Ching? Sebelum kau bertemu Tan Seng Ching, kenalkah kau dengan orang yang bernama Tan Seng Ching? Aku hanya tahu kau adalah manusia keparat yang mencatut nama orang. Kenapa aku mesti banyak bicara denganmu mencorong hawa membunuh dari balik mati orang berbaju hijau itu? Katanya, satu-satunya lambang Tan Seng Ching adalah kehebatan ilmu patiam hui hijang, jenciat suseng, apakah kau tak ingin melihatnya mengapa tidak jawab Bong Tian Gak sambil tersenyum? Di dalam ujung bajuku terdapat delapan bilah pedang terbang, bila dilepaskan, kepala manusia tentu akan bergelimbingan. Selama ini belum pernah ada orang yang sanggup meloloskan diri, biarpun harus mempertaruhkan nyawa, pasti akan kuiringi kemauanmu itu, jawab Bong Tian Gak cepat. Mendadak terdengar Liu Kahi membentak keras, tunggu sebentar, Bong Laute, Bong Tian Gak masih tetap duduk bersilah di atas tanah, dia memandang sekejap ke arah Liu Kahi, kemudian tanyanya, ada urusan apa? Liu Sian Seng Liu Kahi tertawa, Bong Laute, siapakah di antara mereka berdua adalah Tan Seng Ching yang asli, apapun lah hubungannya dengan kita. Jika ingin dibuktikan siapa yang palsu, biar saja urusan itu diselesaikan mereka sendiri, mendengar ucapan itu, hati Bong Tian Gak bergetar keras, segera pikirnya, betul juga apa yang diucapkan Liu Kahi. Mengapa aku begini bodoh mencampuri urusan orang tiba-tiba terdengar orang berbaju hijau itu menjengek, jenciat suseng, apakah kau hendak menarik kembali tantanganmu itu? Ya, bisa saja aku tarik kembali, jawab Bong Tian Gak. Tiba-tiba terdengar Biao Kosyu mendengu sambil mengejek hina, huh, tak punya semangat. Kalau begitu aku telah salah menilai dirimu, merah padam wajah Bong Tian Gak, ia segera terbungkam. Sem Ching Totiang yang berada di sisinya cepat menimbrung pula sambil tertawa dingin, Nona Biao, cepat kau minta kembali kitab pusaka Kuiho Kahi Liok itu dari tangannya, jenciat suseng bukan seorang yang dapat dipercaya lagi, tiba-tiba Bong Tian Gak tertawa keras, kemudian katanya, Nona Biao, dengar baik-baik. Aku bersedia memenuhi permintaanmu pergi mengambilkan kitab pusaka Kuiho Kahi Liok ini lantaran aku ingin membalas budi kebaikanmu beberapa hari berselang. Sekarang harap kau terima kembali kitab pusaka Kuiho Kahi Liok secepatnya, sehingga aku tak berhutang apa-apa lagi kepadamu. Lantas Bong Tian Gak merogoh sakunya dan mengeluarkan bungkusan kain hijau yang berisi kitab pusaka Kuiho Kahi Liok. Tiba-tiba seseorang berkelebat, tahu-tahu orang berbaju hijau itu sudah mendesak maju dan menghadang di depan Bong Tian Gak. Kemudian bentaknya, barang siapa berani maju untuk menerima kitab pusaka Kuiho Kahi Liok, dia harus merasakan dulu pedang terbangku, benarkah di balik ujung bajumu itu tersimpan pedang terbang tanya Bong Tian Gak tertegun. Orang berbaju hijau itu melirik ke arah Bong Tian Gak, jawabnya, apakah kau masih belum percaya aku adalah patiam hui yang Bong Tian Gak tersenyum. Dunia perselatan yang penuh tipu daya yang licik dan berbahaya, memang sulit bagi orang untuk mempercayai. Bila begitu aku perlu beritahukan kepada kalian, Tosu di hadapan kalian sebetulnya adalah Hek Mo Ong, Sem Ching Toti yang tergelak, Ngaco Bello. Pinto sudah puluhan tahun mengasingkan diri dari keramaian dunia, sungguh tak disangka kemunculanku kembali ke dunia Kang Ong. Ternyata harus bertemu orang Aidan yang mencatut namaku, dengan suara mengerikan orang berbaju hijau itu tertawa dingin. Tiada hentinya, ia berkata, Oh, jadi kau mengaku sebagai patiam hui yang Tan Sem Ching. Tentunya kau pun pandai mempergunakan pedang terbang bukan tentu saja dapat, jengek Sem Ching Toti yang. Ilmu pedang terbang Tan Sem Ching amat termasyur di kolong langit, aku tidak percaya kau sanggup mempelajari ilmu silat yang amat tangguh ini, sambil berkata orang itu menggetarkan ujung baju kirinya. Sejalur cahaya putih bagaikan sambaran petir segera meluncur ke muka. Cahaya putih itu langsung melesat ke udara dan menyambar Sem Ching Toti yang yang berdiri di hadapannya. Sem Ching Toti yang segera melompat ke belakang, di tengah udara ia mengebaskan pula ujung bajunya sehingga muncul pula cahaya putih menyongsong datangnya sambaran cahaya putih orang berbaju hijau itu. Suara benturan nyaring berkemandang, kedua jalur cahaya putih saling tumbuk, setelah berputar satu lingkaran, kedua jalur cahaya putih itu terbang kembali ke dalam genggaman orang berbaju hijau serta Sem Ching Toti yang. Demonstrasi ilmu pedang terbang yang sangat hebat dan luar biasa ini membuat para jago memukama celebar-lebar. Dengan jelas Bong Tian gak melihat senjata dalam genggaman orang berbaju hijau adalah pedang kecil setipis daun yang panjangnya hanya tiga inci. Sebaliknya senjata dalam genggaman Sem Ching Toti yang berupa sebilah pedang kecil yang memancarkan cahaya putih. Sambil tertawa dingin orang berbaju hijau itu segera berkata, Kepandayanmu memang amat sempurna, tak nyana kau mampu memukul mundur pedang terbangku, Sem Ching Toti yang tertawa. Aku pun tidak mengira kau benar-benar telah melatih ilmu pedang terbang. Mengapa kau tidak ingin mencoba ketujuh pedang yang lain tantang orang berbaju hijau itu dingin? Berapapun jumlah pedang terbang yang kau miliki, silakan saja digunakan semua, silakan kau maju ke depan untuk mencoba kepandayanku ini. Mengapa bukankah saja yang maju hektometer, kau anggap aku tak mampu kali ini orang berbaju hijau itu menerjang ke depan bagaikan burung Raja Wali Sakti. Baru saja tubuhnya menerjang ke muka, cahaya putih secara beruntun meluncur ke depan menimbulkan desingan tajam. Sem Ching Toti yang melejit ke tengah udara, dari tangannya nampak pula cahaya putih berkelebat ke depan dengan kecepatan tinggi. Di tengah dentingan nyaring, terdengar suara orang mendengus tertahan. Dari tengah udara tampak sesosok bayangan roboh ke atas tanah, ternyata orang itu adalah Sem Ching Toti yang. Pada saat bersamaan orang berbaju hijau itu melayang turun ke sisi bong tianggat. Ternyata bahu kiri Sem Ching Toti yang telah tertancap pedang kecil, waktu pedang itu dicabut, darah kental segera memercik membasai seluruh rubuhnya. Paras muka orang berbaju hijau yang tertutup topeng kulit manusia sama sekali tidak menunjukkan perubahan apapun, malah hujarnya, He Mo Ong, ilmu pedang terbangmu masih kalah setingkat. Hektometer, sebenarnya kau dapat melepas paku tengkorakmu tadi untuk merenggut nyawaku, mengapa kau tidak berbuat demikian? Paras muka Sem Ching Toti yang berubah hijau membesi, sesudah tertawa dingin dia berkata, aku tidak mengerti apa maksudmu kau seharusnya mengakui dirimu sebagai He Mo Ong, bukan Paras Muka Toti yang kembali tertawa seram. Bila aku benar-benar He Mo Ong, maka sulit bagimu untuk hidup lewat tiga hari lagi, bila kau berharap bisa mendapatkan kitab Pusaka Kuihok Hiliok malam ini, maka kau harus memperlihatkan wujud aslimu sebagai He Mo Ong, dan melangsungkan pertarungan berdarah. Siapa tahu hal ini akan membuatmu berhasil mendapatkan kitab itu sementara dia berbicara, tiba-tiba beliau kosyu berjalan menuju ke belakang punggung Bong Tianggak, kemudian tangannya berkelebat ke depan menyambar kitab Pusaka Kuihok Hiliok dalam genggaman anak muda itu. Orang berbaju hijau segera membentak, Jan Chiat Suseng, jangankah serahkan kitab Pusaka Kuihok Hiliok itu kepadanya, kembali orang berbaju hijau mengebaskan ujung bajunya, sebilah pedang segera melesat ke udara dan langsung menyambar pergelangan tangan Biao Kosyu. Sesungguhnya sedari tadi Bong Tianggak memang sudah berniat mengembalikan kitab Pusaka Kuihok Hiliok itu kepada Biao Kosyu, bukan saja ia tidak berusaha menghindar, malahan tangan tunggalnya didorong ke depan dan dengan cepat menarik kitab Pusaka itu. Menyusul ia memutar pergelangan tangannya, lalu menjepit pedang kecil yang menyambar datang itu dengan jepitan jari tengah dan telunjuknya. Ketika melepas pedang kecil tadi, orang berbaju hijau menerjang pula ke depan, telapak tangan kanannya langsung menghantam Biao Kosyu. Setelah berhasil mendapatkan kitab Pusaka Kuihok Hiliok, dengan cekatan Biao Kosyu melompat mundur, gerakan tubuh nona itu benar-benar cepat, sekalipun jurus serangan yang digunakan orang berbaju hijau itu amat cepat dan luar biasa, akan tetapi ancaman itu segera mengenai tempat kosong. Orang berbaju hijau mendengus dingin, Hektometer, mau kabur kemana kau berbareng dan meluncur ke depan melakukan pengejaran. Bong Tian Gak cukup tahu betapa lihainya kepandaian silat orang berbaju hijau, karena khawatir Biao Kosyu tidak berhasil meloloskan diri dari pengejaran, maka segera teriaknya, silakan kau menerima kembali pedang kecilmu. Bong Tian Gak segera menyambitkan pedang kecil yang dijepit jari tangannya itu ke arah lawan dengan kekuatan luar biasa. Mau tak mau orang berbaju hijau harus menghentikan langkah untuk membalikan badan dan menyambut datangnya serangan pedang kecil itu. Lantaran terhadang sejenak itulah untuk kedua kalinya Biao Kosyu melejit ke udara, dalam waktu singkat dia telah berada di kejauhan. Orang itu sangat mendongkol, sambil mendengus dingin katanya, Jan Chiat Su Seng, aku benar-benar sangat membencimu. Suatu ketika aku akan mencincang tubuhmu hingga hancur guna melampiaskan rasa benciku ini, setelah berteriak penuh amarah, dia menjelit ke udara melakukan pengejaran. Dalam waktu singkat bayangan tubuh Biao Kosyu dan orang berbaju hijau lenyap dari pandangan. Sementara itu Sam Ching To Tiang yang berdiri di hadapan mereka memandang sekejap ke arah Liu Kahi dan Bong Tiangak, kemudian setelah tertawa dingin dia pun membalikan badan dan beranjak pergi dari situ. Suasana di tanah pekuburan kembali hening, Bong Tiangak serta Liu Kahi duduk bersilah di atas tanah dan mengatur pernafasan. Beberapa saat kemudian terdengar Liu Kahi berkata, Bong Laute, dapatkah kau menunjukkan siapa di antara mereka berdua adalah tan Sam Ching yang asli? Tentu saja To Tiang itu, dialah Pak Tiam Hui yang tan Sam Ching yang asli, jawab Bong Tiangak dengan suara lantang. Liu Kahi menggeleng berulang kali. Dugaan Bong Laute keliru besar, padahal orang berbaju hijau itulah tan Sam Ching yang asli, sewaktu masih berada di dalam kuil Sam Ching Koan, aku pernah berjumpa tan Sam Ching Lociampuwe. Sam Ching To Tiang adalah ketua Sam Ching Koan, yang nama aslinya adalah Pak Tiam Hui yang tan Sam Ching sekali lagi Liu Kahi menghela nafas panjang, andai kata To Jin itu adalah Pak Tiam Hui yang asli, maka ilmu pedang terbangnya tak nanti lebih lemah daripada kemampuan orang berbaju hijau itu. Dari pertarungan ilmu pedang terbang yang barusan mereka lakukan, terbukti kepandaian si La To Jin itu masih kalah setengah tingkat, Liu Sian Seng, pernahkah kau berjumpa tan Sam Ching? Aku rasa di kolong langit dewasa ini, hanya Tio Tian Seng seorang yang pernah berjumpa tan Sam Ching. Oleh sebab itu, hanya dia seorang yang mengetahui siapakah Pak Tiam Hui yang tan Sam Ching yang sebenarnya, kita akan bisa mencari Tio Pang Cu untuk memecahkan teka teki ini, apakah Bong Laut mengetahui Tio Tian Seng berada di mana sekarang? Tanya Liu Kahi sambil tersenyum. Tio Pang Cu berada di rumah penginapan Ban Heng di dalam kota Lok Yang, tiba-tiba Liu Kahi menghela nafas panjang, katanya, Bong Laut, aku ingin mengajukan sebuah pertanyaan padamu, pernahkah Tio Tian Seng menyinggung persoalan yang menyangkut diriku? Satu ingatan segera melintas di dalam benaknya, Bong Tian Gak berpikir, apakah aku harus berkata terus terang kepadanya bahwa Tio Tian Seng telah menaruh curiga kepadanya? Bong Tian Gak pun menggeleng kepala seraya berkata, Tidak pernah, cuma aku rasa sikap Liu Kahi terhadap Tio Tian Seng Pang Cu seperti kurang terbuka dan cujur, Liu Kahi tertawa dingin, Bong Laut, tahukah kau di dunia persilatan dewasa ini terdapat beberapa orang yang dulunya pernah saling sebut sebagai saudara dan bergaul sangat akrab, tapi lantaran sebuah teka teki, mereka justru saling bermusuhan dan adu kepintaran, lantaran teka teki apakah itu? Liu Kahi menghela napa sedih, A.I., soal teka teki itu sebenarnya menyangkut nama baik beberapa tokoh yang amat termasyur, oleh sebab itu siapa saja tidak ingin mengungkap teka teki itu secara terbuka. Namun setiap orang justru berdaya upaya dengan segenap kemampuan untuk mencari jawaban teka teki itu. Oh, dengan care apakah kalian hendak mencari asalkan kita berhasil menemukan jejak hekmoong, maka teka teki itu akan terungkap dengan sendirinya. Bong Tian gak mengerut dahi, kemudian bertanya lagi, apakah Liu Sian Seng juga belum berhasil menemukan jejak hekmoong Liu Kahi menggeleng? Belum. Namun aku sudah menyelidiki setiap orang yang aku curige sebagai hekmoong, dapatkah Liu Sian Seng mengungkapkan siapa saja yang kau curige sebagai hekmoong boleh saja, kalau begitu harapkah suka bicara. Liu Kahi menarik napas panjang, kemudian katanya, dari mereka yang aku curige termasuk juga mereka yang telah mati, semuanya berjumlah sembilan orang, Bong Tian gak tertegun, diam-diam pikirnya, Sem Ching To Tiang dan Tio Tian Seng, keduanya mengatakan ada empat orang yang patut dicurigai, sedangkah Liu Kahi mengatakan ada sembilan. Sebenarnya siapa saja kesembilan orang itu Liu Kahi berhenti sejenak, kemudian sambungnya, yang sudah menjadi almarhum ada tiga orang, mereka adalah pendekta sakti dari Siaolin Beiku Loho Sio, Ti Chiang Kan Kun Hoan Oh Ciong Ho serta ketua perguruan Mi Tiong Bun, Kui Kok Sian Seng, begitu mendengar ketiga nama itu, paras muka Bong Tian Gak berubah hebat, katanya, berdasar apa Liu Sian Seng mencurigai mereka Liu Kahi menghela napas panjang, kemudian katanya, aku tahu ku Loho Sio dan Oh Ciong Ho adalah mendiang gurumu, tapi kau pun harus tahu, aku tidak bermaksud menodai nama baik mereka. Ai, aku mencurigai mereka bertiga sebagai Hek Moong, bukan asal mencurigai saja, tapi berdasarkan bukti dan data-data yang berhasil ku kumpulkan, dapatkah Liu Sian Seng menjelaskan bukti-bukti yang berhasil kau kumpulkan itu? Liu Kahi tertawa dingin, apabila ku ungkap bukti-bukti yang berhasil ku kumpulkan itu, maka hal ini akan semakin menjatuhkan nama baik mereka ke lembah kenistaan, bila Liu Sian Seng tidak mengungkapkan buktinya, mana kau boleh menuduh dan menodai nama baik seseorang begitu saja? Biarpun ku Loho Sio dan Oh Beng Cu telah meninggal dunia, namun kebajikan dan kebaikan yang pernah mereka perbuat selama hidup dulu, bukanlah bisa diputar balikan oleh sembarang orang dengan senaknya sendiri. Paras muka Liu Kahi berubah hebat, katanya pula, Bong Laut Te, tahukah kau, badai pembunuhan yang melanda dunia persilatan selama 60 tahun terakhir ini disebabkan apa? Silakan Liu Sian Seng memberi keterangan, singkatnya saja, biang keladi kekacauan dan malapetaka ini sesungguhnya seorang wanita, seorang wanita tanya Bong Tian gak terkejut. Siapakah dia di atak lain adalah Congkau Cuput Gwa Cinkau yang sedang meraja lelah saat ini, dia Bong Tian gak semakin terperanjat. Bukankah dia, Bong Tian gak seakan-akan telah memahami suatu persoalan? Dan persoalan itu seperti pula apa yang dikatakan Liu Kahi, bila mana diterangkan sejelas-jelasnya, maka hal itu akan merugikan dan menodai nama baik banyak jago-jago persilatan. Liu Kahi menengok sekejap ke arah Bong Tian gak, kemudian katanya pula, semasa hidupnya dulu, Kuloh Hwesio, Oh Chong Hu serta Kwi Kok Sian Seng mempunyai hubungan gelap dengan perempuan itu, bahkan luar biasa mesanya. Itulah sebabnya apa yang ku katakan bukan cuma isapan jempol, Bong Tian gak sangat terkejut, juga bingung dan tidak habis mengerti. Sebenarnya perempuan macam apakah Chong kau cuput guacin kau ini? Dengan care apakah dia telah membuat dunia Kang gak menjadi kalut dan tidak tenang? Bagaimana pula ia membuat para orang gagah mengorbankan jiwa baginya dan ribut karena dirinya? Walaupun pada saat ini banyak persoalan yang ingin ditanyakan Bong Tian gak, akan tetapi dia tak berani mengutarakan, maka setelah termenung lama sekali, akhirnya dia bertanya, selain ketiga orang itu siapakah ke enam orang lainnya dari ke enam orang itu, dua di antaranya sampai sekarang masih belum diketahui nasib dan mati hidupnya, siapakah kedua orang itu Song Chiu suami istri, Bong Tian gak berkerut kening, Song Chiu suami istri. Belum pernah ku dengar nama orang ini, Liu Kahi segera tersenyum, sesungguhnya Song Chiu suami istri memang amat jarang melakukan perjalanan dalam Kang Ou. Tapi sejak puluhan tahun berselang, Song Chiu suami istri adalah dua orang jago lihai yang tidak boleh dianggap enteng, setelah berhenti sejenak. Lanjutnya, Tatkala Mokiam Sinkun Tio Tian Seng merajai kolong langit, dia berhasil mencantumkan nama besarnya dalam urutan sepuluh orang jago paling tangguh waktu itu, Song Chiu suami istri pun tercantum namanya di antara kesepuluh orang jago lihai ini, siapa saja kah kesepuluh jago lihai itu tanya Bong Tian gak. Kesepuluh jago itu adalah Kui Kok Sian Seng ketua perguruan Mi Tiong Bun, Li Yong Ohim, Kulau Hwesio, Oh Chiong Hu, Song Chiu suami istri, Gijian Chau, Tan Sam Ching, perempuan paling cantik di daerah Kang Lam Holan Hyang dan Aku Liu Kahi. Tiba-tiba Bong Tian gak berseru tertahan, kemudian tanyanya, perempuan paling cantik dari wilayah Kang Lam Holan Hyang? Apakah dia adalah kakak sepeguruan mendiang guruku Oh Chiong Hu Liu Kahi memandang sekejap ke arah Bong Tian Gak, kemudian sahutnya, Benar, Holan Hyang memang berasal satu perguruan dengan Oh Chiong Hu, tahukah Liu Sian Seng akan jejaknya saat ini tanya Bong Tian Gak lagi. Liu Kahi termenung, jawabnya, tentu saja aku tahu jelas jejaknya, namun aku pun telah berjanji kepadanya takkan membocorkan rahasia ini. Jadi harap Bong Lao tesudi memaafkan, berubah hebat paras muka Bong Tian Gak, gumamnya lirih, ya, aku tahu sekarang, aku sudah tahu siapakah orang itu, paras muka Liu Kahi berubah pula, serem tak dia melompat bangun dari atas tanah, katanya, apakah Bong Lao Teh masih ada perkataan lain yang hendak ditanyakan kepadaku? Kalau tidak ada, untuk sementara, waktu aku hendak mohon diri lebih dahulu, Bong Tian Gak menghelana paslih, kemudian katanya, harap Liu Sian Seng sudi menerangkan padaku, siapa empat orang lainnya keempat orang itu adalah Tan Sam Ching, Tio Tian Seng, Gijian Chau serta Liong Ohim, tahukah Liu Sian Seng di antara mereka yang dicurigai, siapakah di antaranya yang paling dicurigai Liu Kahi menghelana pas panjang, ai, setiap orang mempunyai kemungkinan sebagai Hek Moong, di antara mereka pun setiap saat akan mencurigai diriku pula. Bukankah Congkau Cuput Gwe A Chinkau mengetahui siapakah Hek Moong? Mengapa kalian tidak mencarinya dan ditanyakan saja kepada perempuan itu, kata Bong Tian Gak sambil menghelana pas panjang pula. Liu Kahi mengheleng, dia sendiri pun tidak mengetahui siapakah Hek Moong, Liu Sian Seng tak berferbohong Liu Kahi tertawa, masih ingatkah Bong Lao Teh akan perkataan si orang berbaju hijau yang mengatakan aku adalah seorang pembunuh bayaran Bong Tian Gak tertegun, kemudian menjawab, ya, pekerjaan Liu Sian Seng memang mengerikan. Entah siapa orang yang mengundangmu untuk membunuh Hek Moong orang itu tidak lain adalah Congkau Cuput Gwe A Chinkau, jawab Liu Kahi tersenyum. Sekali lagi Bong Tian Gak dibuat tertegun, ujarnya, Liu Sian Seng, apa yang kau bicarakan pada malam ini sungguh membuat orang semakin kebingungan, dendam kesumat yang berkobar dalam bulim dewasa ini pada hakikatnya memang merupakan persoalan yang sangat rumit dan tidak dapat dipahami orang begitu saja. Barang siapa di antara jago perselatan yang melibatkan diri dalam kancah budi dan dendam itu, maka keadaannya tak ubahnya seperti sukna gentayangan tanpa tujuan atau boneka tanpa nyawa, sampai di situ mendadak perkataannya terhenti, dengan wajah diliputi perasaan kaget dan ngeri, katanya, Bong Lao Tse, pembicaraan kita hari ini hanya sampai di sini saja, sampai jumpa lain kesempatan, selesai berkata, Liu Kahi membalikan tubuh dan beranjak pergi dengan kecepatan tinggi. Sebenarnya Bong Tian Gak hendak menahan kepergian Liu Kahi, dia ingin menanyakan berbagai masalah yang masih tidak dipahami olehnya, akan tetapi gerakan Liu Kahi benar-benar cepat sekali, hanya dengan beberapa kali lompatan saja bayangannya sudah lenyap dari pandangan mata. Bong Tian Gak memandang sekeliling tempat itu, tanah pekuburan terasa sepi. Di tempat yang begitu hening dan menyeramkan itu, selain dia serta taikun yang masih berbaring di atas tanah tertidur pulas, tiada manusia ketiga yang berada di situ. Pelan-pelan Bong Tian Gak berdiri, kemudian berjalan menuju ke sisi Si Hun Moli, kemudian setelah menghela napas sedih, dia pun duduk bersilah di sampingnya. Walaupun Si Hun Moli telah menelan pil Hui Hun Wan, namun Bong Tian Gak masih tetap menguatirkan apakah perempuan itu dapat sadar atau tidak. Malam begitu kelam, namun Bong Tian Gak dengan pandangan khawatir masih saja mengamati wajah taikun tanpa berkedip, dia benar-benar merasa sangat tersah dan bingung. Dari berbagai bukti yang berhasil dikumpulkan, Bong Tian Gak telah berhasil menebak siapa gerangan congkau cuput guacinkau. Orang itu besar kemungkinan adalah perempuan paling cantik di wilayah Kang Lam Holan Hi yang adanya. Namun Bong Tian Gak masih tetap tidak mengerti tentang budi dendam dan perselisihan yang berlangsung selama ini, sesungguhnya siapakah yang menjadi dalam peristiwa itu? Holan Hi yang? Atau Heik Mo Ong? Siapa pula Heik Mo Ong? Dari ucapan Liu Kahi tadi, Tio Tian Seng termasuk juga ke sepuluh orang yang kemungkinan adalah Heik Mo Ong. Mendadak suara rintih yang lirih memotong jalan pikiran Bong Tian Gak yang bergelombang tidak menentu itu. Dengan perasaan tegang Bong Tian Gak segera mengalihkan sorot matanya ke depan. Dia lihat mata si Hun Moli yang terpejam mulai bergerak-gerak, kemudian terbuka lebar. Kejut dan gembira Bong Tian Gak, segera ia berseru, Taikun, Taikun setelah membuka mata, paras muka si Hun Moli diliputi perasaan bingung dan bimbang. Pelan-pelan dia menekuk pinggang dan duduk, sementara sorot matanya dialihkan memandang sekeliling tempat itu, akhirnya berhenti di depan Bong Tian Gak dan mengamatinya lekat-lekat. Bong Tian Gak kembali berseru, Taikun, Taikun, sudah sadarkah perasaan dan pikiranmu paras muka si Hun Moli kelihatan begitu tenang dan hambar, sulit rasanya memerdakan apakah dia sedang gembira, gusar, sedih atau senang. Dengan pandangan tenang dia mengawasi wajah Bong Tian Gak tanpa berkedip, sementara mulut tetap membungkam. Bong Tian Gak yang menyaksikan mimik wajah perempuan itu, dalam hati membatin, ya benar, untuk beberapa saat lamanya kesadaran dan kejernihan pikirannya belum dapat dipulihkan secara keseluruhan, berpikir demikian, dengan suara rendah Bong Tian Gak berseru, Taikun masih kenalkah kau pada diriku? Aku, aku adalah Bong Tian Gak. Paras muka si Hun Moli nampak agak berubah, akhirnya muncul juga kata-katanya yang pertama, mengapa aku bisa berada di sini? Kau kah yang telah menolongku? Bong Tian Gak benar-benar merasa gembira, sambil melompat ke girangan, serunya, Taikun, kau benar-benar telah pulih, sambil berkata, tanpa terasa pemuda itu maju ke muka dan berusaha memeluk gadis itu. Belum sempat ia memeluk perempuan itu, si Hun Moli telah merentang tangan dan menangkis lengan pemuda itu, kemudian tegurnya dengan dingin, aku harapkah sedikit sopan, aku tidak kenal padamu Bong Tian Gak terbahak-bahak, benar, kau tidak mengenal aku, tapi tentunya kenal orang yang bernama Koh Hang bukan, kemudian Bong Tian Gak berjalan menuju ke sebuah kuburan dan membungkukan badan untuk memungut pehiyat kiam yang disampuk mencelat oleh orang berbaju hijau tadi. Kemudian dia membalikan badan berjalan ke hadapan si Hun Moli, pelan-pelan ujarnya, Taikun, mungkin kau pun bisa mengenali pedang ini tiga tahun enam tujuh bulan, meski tidak terhitung panjang, namun bukan waktu yang teramat singkat pula. Selama itu dia selalu hidup dalam suasana terpengaruh pikiran dan kesadarannya, selama ini seperti mayat berjalan yang tidak berpikiran, perasaan dan sukma. Dalam ingatan Taikun, dia hanya tahu pada tiga tahun berselang dirinya jatuh ke tangan Cong Kau Cukut Gwa Cinkau, sedang mengenai perbuatan yang telah dilakukannya sejak menjadi si Hun Moli dia sama sekali tidak mengetahuinya. Dia bagaikan baru mendusin dari impian panjang dan tidurnya kali ini mencapai tiga tahun tujuh bulan. Setelah mendusin dari tidurnya, segala kejadian sebelum ia tertidur segera teringat kembali, sudah barang tentu pek hiap kiam pun sangat dikenal Taikun. Pedang itu dibuat olehnya bersama kengting su tai dengan membuang waktu selama satu tahun dan bahan obat yang tak terhitung jumlahnya. Pedang itu merupakan tanda kepercayaan hiat kiam pun. Pek hiat kiam. Mengapa pedang itu bisa jatuh ke tangan pemuda berlengan tunggal ini? Taikun mengerut dahi sambil secara diam-diam menghimpun tenaga dalam ke dalam telapak tangan, tegurnya dengan suara dingin, pedang itu adalah pek hiat kiam, dari mana kau peroleh senjata itu melihat perempuan itu dapat menyebut pedang itu, Bong Tian Gak segera tahu perempuan itu telah memperoleh kembali pikiran serta kesadarannya, maka dengan penuh gembira dia berseru, Taikun, aku adalah Kohang. Kohang nama itu berputar tiada hentinya dalam benak perempuan itu, bayangan tubuh, nada suara, Taikun begitu mengenalnya. Namun dalam pikiran Taikun, orang bernama Kohang sudah meninggal dunia. Lagi pula raut wajah Bong Tian Gak sekarang sama sekali tidak mirip dengan wajah Kohang di masa lalu. Oleh sebab itu muncul sinar bimbang dari balik matlah, Taikun, ia menjeleng kepala, kemudian berkata, kau bukan Kohang, Kohang telah mati, benar, diriku yang sekarang bukan Kohang, aku adalah Bong Tian Gak, seru pemuda itu penuh emosi. Oh Taikun, tahukah kau sejak menelan pil penghilang sukma, kau telah kehilangan pikiran dan kesadaranmu selama tiga tahun tujuh bulan, paras muka Taikun berubah hebat, serunya tertahan, kau mengatakan aku telah menelan pil pelenyap sukma bagaikan orang menggigau, dia bergumam, benar, aku memang menyaksikan suhu memasukkan pil pelenyap sukma ke mulutku, kemudian setelah menghela nafas sedih, Taikun kembali bertanya, siapakah kau? mengapa kau menyelamatkan aku kembali Bong Tian Gak menghela nafas panjang? Taikun, masih ingatkah kau peristiwa pada tiga tahun berselang, ketika kau bersama Kohang pergi ke kaki bukit Cui Imhang di luar kota Lok yang untuk mencari si tabib sakti Gijian Cawaku adalah Kohang, nama itu adalah nama samaranku. Pada waktu itu raut wajahku telah kuubah dengan obat penyaruh buka, sebab itu saat ini kau tak kenal aku lagi, namun kau bisa memeriksa diriku dari sorot metu dan bentuk tubuhku. Coba pandanglah, apakah mirip dengan Kohang di masa lalu? Sejak tadi Taikun mengawasi Bong Tian Gak dari atas kepala hingga ujung kaki, dia seakan sedang mengumpulkan kembali kenangannya di masa lalu. Akhirnya perempuan itu menghela nafas sedih, lalu berkata, kau telah kehilangan sebuah lenganmu, nada suaramu juga berubah lebih tua, ketika berbicara sampai di sini, air mata yang sudah mengembeng sejak tadi segera jatuh bercucuran membasai pipinya yang halus. Dengan suara lirih Bong Tian Gak berkata, Sumo Ai, sudah kau kenali diriku? Oh, Su Heng, sahut Taikun sedih. Ia segera menubruk ke dalam pelukan Bong Tian Gak dan menangis terseduh-seduh. Dengan lengan tunggalnya Bong Tian Gak merangkul perempuan itu, kemudian bisiknya, Taikun, menangislah sepuas hatimu. Selama tiga tahun tujuh bulan sudah banyak persoalan yang kita alami, Oh Su Heng, aku bukan sedih, aku merasa gembira, tak kusangka kau masih hidup. Ketika Cong Kau Chu mengatakan kau sudah mati, waktu itu hatiku benar-benar hancur lebur karena sedih, ya, tiga tahun berselang aku memang nyaris mati konyol, hampir saja aku tak bisa hidup lagi, Bong Tian Gak menghela nafas sedih, mendadak Taikun menghentikan isak tangisnya, kemudian bertanya, dengan care apakah kau berhasil selamat, bersediakah kau memberitahukan segala sesuatunya kepadaku, tentu saja aku akan menceritakan semua itu kepadamu. Mari kita duduk dulu sebelum bicara kedua orang itu segera duduk berjajar di atas pagar pekarangan tanah pekuburan itu. Disitulah Bong Tian Gak mengisahkan semua penderitaan dan pengalaman yang dialaminya selama tiga tahun tujuh bulan ini. Kemudian ia menceritakan pula semua perubahan yang telah menimpa dunia perselatan selama ini. Sebab dia tahu Taikun tentu merasa amat asing terhadap situasi tiga tahun terakhir ini. Ketika selesai mendengar penuturan itu, dengan sedih dan murung Taikun menghela nafas panjang, katanya kemudian, semua itu benar-benar seperti alam impian, tapi, setelah mendusin, segala sesuatunya hanya tinggal kesedihan dan kemurungan. Ai, dunia begini luas, kemana aku harus pergi selanjutnya entah apa yang sedang dirasakan olehnya, nada suaranya begitu sedih sehingga membuat siapapun merasa pedih setelah mendengar ucapannya. Bong Tian Gak memeluk pinggang perempuan itu, lalu bisiknya, Taikun, aku pasti akan membantu, selamanya akan membantumu menciptakan karya besar dalam bulan, Taikun berpaling dan memandang sekejap ke arah Bong Tian Gak, lalu dengan air matah bercucurahnya berkata sedih, ambisiku untuk menjagoi dunia kangowuk ini sudah lenyap, dalam hati sekarang aku sudah tidak memiliki ambisi semacam itu, hati Bong Tian Gak bergetar keras, katanya, Taikun, sekarang kau sudah memperoleh kebebasan, sepantasnya kau sambut kebebasan ini dengan hati gembira. Mengapa kau, Taikun tertawa pedih, ujarnya, Suheng, aku ingin memberitahu satu hal padamu, Taikun adalah seorang perempuan. Bagainya yang terpenting adalah kesucian, dia berharap dapat mempersembahkan kesuciannya untuk orang yang dicintainya, tapi sekarang dia telah menjadi seorang ternoda, semua harapan telah musnah. Apakah dia masih dapat bergembira Bong Tian Gak tertegun, tanyanya, kau telah menemukan kekasih Taikun tertawa sedih. Sejak empat tahun berselang, aku telah menemukan orang yang kucintai, namun belum pernah kukatakan cinta kepadanya, aku akan tetap selamanya mencintai dirinya. Tiba-tiba Bong Tian Gak bangkit, wajahnya tampak menderita, sementara sorot matanya dialihkan ke angkasa dan memandang jauh. Pada saat itu dalam hati dia pun sedang membatin, ternyata orang yang dicintai Taikun selama ini bukan aku. Ai, tak kusangka aku telah mencintainya selama empat tahun tanpa balas, aku hanya bertepuk sebelah tangan, saat itu Bong Tian Gak benar-benar merasa sedih, kesal dan murung. Baru sekarang dia benar-benar menyadari bahwa ia memang sangat mencintai Taikun. Setelah tertegun beberapa saat, Bong Tian Gak baru membalikan badan kemudian setelah tertawa sedih dia berkata, Sumo Ai, orang yang merasa sedih di kolong langit bukan hanya kau seorang, aku pun seorang yang diliputi kesedihan, persoalan apakah yang membuat kau merasa bersedih tanya Taikun lirih. Bong Tian Gak menggeleng sambil menghela napas panjang, Ai, tidak usah dibicarakan lagi, apakah Bong Su Heng juga dibuat murung oleh persoalan cinta? Sung Leng Hoi adalah seorang gadis suci dan bersih, dia telah mempersembahkan kesucian tubuhnya untukmu. Apakah kau masih merasa kurang puas hati Bong Tian Gak bergidik, diam-diam batinnya, ya, benar, mengapa aku harus menyianyikan kemurnian cinta Sung Leng Hoi, tapi hubungan antara laki-laki perempuan memang kadang begitu aneh. Empat tahun berselang Bong Tian Gak mengintip tubuh Taikun yang tidur telanjang, sejak itu pula ia tak dapat menghapus bayangan Taikun yang menawan hati dari dalam benaknya, sekalipun semasa dia berada di gunung yang terpencil, belum pernah dapat melupakan Taikun. Hanya saja perasaan itu disembunyikan di dasar hatinya. Tujuan utama Bong Tian Gak adalah ingin mengetahui nasib Taikun, selama beberapa bulan terakhir ini dia pun selalu berdaya upaya mendapatkan pil hui hunuan serta menyelamatkan Taikun dari keadaan yang menyengsarakan dirinya. Taikun yang pintar sudah barang tentu mengetahui rahasia hati Bong Tian Gak. Padahal secara diam-diam dia pun sangat mencintai Bong Tian Gak, rasa cintanya melebih segala galanya. Akan tetapi Taikun memiliki watak yang lain daripada yang lain, sejak diketahuinya Bong Tian Gak telah memperoleh cinta Song Leng Hui di pegunungan terpencil, dia sudah berhasrat menyerahkan cintanya kepada orang lain. Apalagi dia pun tahu serasang tangannya telah berlumuran darah, dia sudah banyak melakukan kejahatan dan dosa. Mungkinkah baginya untuk mengenyam hidup bahagia bersama Bong Tian Gak? Sementara itu terdengar Bong Tian Gak bergumam, Song Leng Hui adalah istriku, selama hidup aku tak akan melupakan dirinya. Namun mungkinkah aku bisa melupakan kekasihku yang ku cintai sejak dahulu ai, cinta memang sesuatu yang aneh, membuat orang tak bisa menduga dan memahaminya, siapa kekasihmu yang pertama tiba-tiba Taikun bertanya dengan suara hambar. Bong Tian Gak melirik sekejap ke arahnya, lalu menggeleng kepala sambil menghela nafas, mencintai orang, namun tidak dicintai oleh orangnya. Kejadian macam ini paling memedihkan hati, sebaliknya mengucapkan nama dari orang yang ku cintai justru lebih memedihkan hati. Taikun, harap kau jangan mendesaku, Bong Su Heng, kata Taikun dengan air mati bercucuran, kita adalah orang senasib sependeritaan, namun rasa sedihku mungkin jauh melebih dirimu, benar, aku memang lebih beruntung daripada dirimu, Bong Tian Gak manggut-manggut. Bong Su Heng, untuk sementara waktu lebih baik kita jangan membicarakan persoalan pribadi, Bong Tian Gak mengangguk. Kita tak usah membicarakan cintamu namudi lagi, sekarang akan ku ceritakan semua pengalamanku selama beberapa hari ini, secara ringkas Bong Tian Gak mengisahkan pengalamannya selama beberapa hari ini, bagaimana dia dan Mok Yam Sin Kun pergi ke Sam Chin Kun hingga akhirnya terjadi peristiwa di pekuburan ini. Taikun mengerut dahi, tanyanya dengan wajah serius, Bong Su Heng, kau bilang telah menerima kartu kematian tengkorak hitam dari Hek Mu Ong Bong Tian Gak tersenyum. Benar, di dalam kartu maut itu telah tercantum dengan jelas hari kematianku akan jatuh bulan 8 tanggal 8 tengah hari, paras muka Taikun segera berubah, katanya dengan suara dalam, kalau Hek Mu Ong berani menyebar kartu undangan mautnya untuk Tio Tian Seng, agaknya dia sudah bersiap untuk melangsungkan pertarungan melawan 10 jago persilatan. Bong Tian Gak menengok sekejap ke arah Taikun, kemudian tanyanya, apakah kau pun mengetahui persoalan ini Taikun mengangguk? Ya, sejak dahulu aku sudah tahu Hek Mu Ong, hanya tidak diketahui siapakah orang itu menurut Liu Kahi, tampaknya Hek Mu Ong adalah seorang di antara 10 jago persilatan Taikun manggut-manggut. Benar, menurutku, di antara ke-10 jago itu, Gijian Chow paling besar kemungkinannya sebagai Hek Mu Ong. Taikun, kau pernah tahu Gijian Chow? Sesungguhnya manusia macam apakah diat Taikun termenung beberapa saat? Kemudian berkata, kenapa Bong Su Heng mencurigai Gijian Chow sebagai Hek Mu Ong? Bong Tian Gak menghela nafas, Katanya pula, dari kematian yang menimpa Keng Ting Su Tai, Gijian Chow sudah pasti bukan seorang baik. Kalau tidak, tak mungkin Keng Ting Su Tai mencuri sebutir pil hui hun wan miliknya dan secara diam-diam disembunyikan di dalam hutinnya, Taikun manggut-manggut. Dugaanmu memang benar, sejak dulu pun aku menaruh curiga kepada Gijian Chow. Cuma saat ini kita tidak perlu menduga-duga siapa gerangan Hek Mu Ong, yang penting di manakah dia berada sekarang, apalagi setelah ku dengar penuturan tentang orang berbaju hijau serta Sam Ching To Tiang tadi, bisa jadi salah seorang di antara mereka adalah Hek Mu Ong. Ah, memangnya salah seorang di antara mereka adalah Hek Mu Ong? Tapi yang mana bisa jadi Sam Ching To Tiang? Cuma apa yang ku katakan hanya dugaan belaka. Bila dugaan ini benar, maka kau dan Tio Tian Seng sudah terkena serangan gelap Hek Mu Ong, berubah paras muka Bong Tiang Gak. Katanya, dari mana kau bisa berkata demikian Taikun menghela nafas, sewaktu berada di dalam lorong gua Sam Ching Koan, kalian pernah berada cukup lama bersama Sam Ching To Tiang. Andai kata orang itu adalah Hek Mu Ong, berarti kau dan Tio Tian Seng tak akan lolos dari serangan gelapnya, Tio Tian Seng kenal Tan Sam Ching. Seandainya Sam Ching To Tiang adalah Tan Sam Ching Gadungan, aku pikir Tio Tian Seng tak akan berhasil mengenali dirinya, kita harus secepatnya menemukan Tio Tian Seng, kata Taikun kemudian dengan suara dalam. Dekat teki ini mesti dibikin jelas lebih dahulu, andai kata kalian berdua benar-benar sudah terkena serangan gelap mereka, maka kita harus berusaha secepatnya mencari pertolongan guna menyembuhkan luka kalian itu. Bong Tian gak memandang sekejap keadaan cuaca, kemudian katanya, malam kembali akan berakhir. Berarti batas waktu yang ditentukan Hek Mu Ong dalam kartu undangannya tinggal dua malam lagi, mari kita berangkat bersama Taikun, berangkatlah dia meninggalkan pekuburan itu. Kabut tebal masih menyelimuti permukaan bumi, sejauh net memandang hanya warna putih. Mendadak segulung angin berhembus, lalu terendus bau bunga anggrek yang menyebar kemana-mana. Paras muka Bong Tian gak dan Taikun segera berubah hebat, serentak kedua orang itu menghentikan langkah, kemudian memeriksa keadaan sekeliling tempat itu. Akhirnya mereka melihat tiga sosok bayangan yang berdiri di situ, tampaknya mereka sudah cukup lama menanti di sana. Dengan wajah kaget dan ngeri Taikun memandang sekejap ke arah Bong Tian gak, lalu bisiknya dengan suara gemetar, mereka adalah Chong Kau Chu, Ji Kau Chu serta komandan pasukan pengawal nomor satu Sim Tiong Kiu, Bong Tian gak tertawa dingin, jengeknya, aku memang sudah dapat melihatnya, dalam pada itu jarak bayangan itu dengan mereka masih ada tujuh tombak lebih, namun kedua belah pihak sama-sama berdiri tak bergerak, kabut putih yang menyelimuti sekitar sana seakan-akan bertindak sebagai penyekat yang memisahkan kedua rombongan itu. Mendadak terdengar Bong Tian gak membentak, Holan Hiang, serahkan nyawa anjingmu cahaya pedang berwarna merah secepat kilat membelah angkasa, menembus lapisan kabut tebal dan membabat tubuh orang yang berdiri di tengah. Ilmu pedang Bong Tian gak sudah lama termasyur. Setiap kali senjatanya dilolos dari sarungnya, belum pernah ada orang yang mampu menghadang ataupun membendungnya. Cahaya pedang berkelebat, bayangan orang segera menghindar ke samping. Sekalipun serangan pedang yang dilancarkan Bong Tian gak ini mengenai tempat kosong, namun sudah cukup menggetarkan sukma ketiga orang musuh tangguhnya itu. Ternyata separoh baju yang dikenakan orang di tengah sudah terpapas robek dan melayang turun dari udara. Dengan gerakan cepat taikun menyerobot pula ke sisi tubuh Bong Tian gak, dengan demikian selisih jarak antara kedua orang itu tinggal tiga tombak saja. Mereka pun sudah dapat melihat rot wajah masing-masing dengan jelas. Betul juga, ketiga orang di hadapan mereka adalah Ji Kau Chu yang berdandan sebagai sastrawan berbaju hijau, si kakek berbaju hitam berlengan tunggal Sim Tiong Kyo serta seorang perempuan cantik yang berdandan anggun tapi bersikap tengik, dia adalah Cong Kau Chu Put Gwa Chin Kau. Saat itu wajah Cong Kau Chu diliputi penuh kesiap siagaan, katanya dengan suara dingin, Anak kun, kau telah membocorkan namaku di hadapannya tidak? Sahut taikun sambil tertawa seram. Sekalipun aku hendak membunuhmu, tak nanti ku sebutkan nama baumu itu, Cong Kau Chu tertawa terkekeh-kekeh, kembali dia menegur dengan suara rendah, Jan Chiat Suseng, siapakah yang telah memberitahukan namaku kepada mu? Bong Tian gak tertawa sinis. Hektometer, ternyata kau benar-benar perempuan tercantik dari Kang Lam Holan Hyang. Padahal entah berapa banyak jago persilatan yang sudah mengetahui nama serta asal usulmu itu, hanya saja tak seorang pun di antara mereka yang berani mengutarakannya. Aku benar-benar tidak mengerti, dengan care apakah kau berhasil menguasai mereka hingga mulut mereka tetap membungkam Cong Kau Chu tertegun, kemudian setelah terkekeh-kekeh, katanya, Jan Chiat Suseng, tahukah kau apa yang akan menimpa dirimu setelah mengetahui nama serta asal usulku? Semua kelicikan dan kekejianmu sudah cukup banyak yang kualami, kata Bong Tian gak sambil tertawa dingin. Namun tak satu pun di antaranya yang sanggup merenggut nyawaku, agaknya kau telah kehabisan akal, Cong Kau Chu tersenyum, Jan Chiat Suseng, sudah 3-40 tahun lamanya aku tak pernah bertarung melawan orang. Nampaknya hari ini aku harus melakukan pembunuhan, Bong Tian gak tertegun. Sementara dia masih melongot, Cong Kau Chu telah membentak, sastawan cacat, sambutlah pukulanku ini telapak tangannya segera diayun ke depan dengan gerakan yang enteng dan senaknya. Sekali lagi Bong Tian gak menggerakkan Pek Hiat Kiam untuk menyongsong datangnya ancaman itu dengan sebuah bacokan kilat. Tapi ketika jurus serangan Bong Tian gak itu membacok sampai di tengah jalan, tiba-tiba saja cahaya pedang yang berkilauan lenyap, nampak sekujur tubuh Bong Tian gak gemetar keras dan Pek Hiat Kiam yang digunakan untuk melancarkan serangan terjatuh ke atas tanah. Taikun terperanjat sekali, buru-buru serunya, Bong Su Heng, kenapa kau dengan paras muka pucat pias? Bong Tian gak berkata dengan suara gemetar, aku sudah terkena pukulannya. Kau, cepat kau melarikan diri, baru saja perkataan itu selesai diutarakan, sepasang kaki Bong Tian gak sudah lemas, kemudian dia roboh terjungkal. Mimpi pun Taikun tidak menyangka Bong Tian gak bakal menderita kekalahan dalam satu gebrakan saja. Kekalahan semacam ini benar-benar aneh dan sama sekali di luar dugaan siapapun, mungkin ilmu silat Cong Kau Chu telah mencapai tingkatan yang luar biasa hingga tiada orang yang mampu menandinginya. Agaknya Cong Kau Chu sendiri pun merasa di luar dugaan, dipandangnya Bong Tian gak dengan sorot metel, tenang, tapi agak termangu. Tiba-tiba sekilas hawan napsu membunuh mencorong dari balik metel, Taikun. Ditatapnya Cong Kau Chu sekejap, kemudian tanyanya hambar, Cong Kau Chu, kau telah melukainya dengan mempergunakan ilmu silat apa? Cong Kau Chu tertawa hambar, Budak liar, rupanya kau telah memperoleh kembali sukmamu. Hektometer, hal ini membuktikan si tabib sakti telah berhasil membuat pil hui hunwan, Taikun tertawa dingin. Tenaga pukulan yang dimiliki Cong Kau Chu luar biasa lihai. Namun inginku ketahui, apakah sanggup menandingi ilmu pukulan Soh Lijian yang sin keng Cong Kau Chu tertawa terkekeh-kekeh, Budak liar, sejak kecil ku pelihara dirimu hingga dewasa, sama sekali tidak ku sangka kau akan mengkhianatiku. Tempo hari aku masih memandang dirimu melakukan dosa pertama sehingga tak menghukum mati dirimu, tapi kali ini jangan harap kau bisa hidup terus, selesai berkata, dia lantas mengulap tangan kiri dan mementak dengan nada serius, Komandan Sim, Ji Kau Chu, kalian berdua turun tangan bersama menghukum mati pengkhianat ini, sejak tadi Sim Tiong Kiu serta Ji Kau Chu sudah bersiap melancarkan serangan. Ketika mendengar perkataan itu, serem tak mereka mendesak taikun dari sisi kiri dan kanan. Taikun sudah tahu kelihayan Sim Tiong Kiu serta Ji Kau Chu, cepat dia mengayun tangan kiri melepaskan serangan, mempergunakan ilmu Soh Lijian yang sin keng. Namun sasaran penyerangannya adalah Sim Tiong Kiu. Ketiga orang ini boleh dibilang sama-sama sudah mengetahui taraf kepandayan masing-masing. Sebab itulah tak kala taikun baru saja melancarkan serangan, Sim Tiong Kiu telah melompat menghindarkan diri. Pada saat bersamaan serangan pedang Ji Kau Chu yang gencar dan dasyat telah dilepaskan pula mengancam dada taikun. Bagi jago silat berilmu tinggi yang melangsungkan pertarungan, menang kalah seringkali ditentukan dalam sekejap mata. Bicara kepandayan silat yang dimiliki taikun, untuk menghadapi kerubutan dua jago lihaai ini, rasanya tiada harapan baginya meraih kemenangan. Taikun pun sudah menduga akan serangan pedang Ji Kau Chu itu, maka dari itu saat telapak tangan kirinya melancarkan bacokan tadi, tubuhnya ikut pula bergeser ke arah lain, otomatis serangan pedang Ji Kau Chu mengenai sasaran kosong. Tampaknya orang yang jadi sasaran utama dalam serangan maut Sim Tiong Kiu dan Ji Kau Chu ini bukanlah taikun, maka di saat taikun menghindar ke samping, mereka menerjang ke arah Bong Tian Gak yang masih duduk bersilah di atas tanah. Taikun menjadi amat terperanjat, buru-buru teriaknya, jangan kalian lukai dirinya, namun sebelum ia sempat melancarkan terkaman, Chong Kau Chu yang berdiri di dekatnya telah berseru dengan suara menyeramkan, lebih baik kalian berdua kembali ke akhirat bersama dengan selesainya perkataan ini, telapak tangan Chong Kau Chu secepat kilat langsung menghantam punggung taikun. Dalam situasi yang amat kritis inilah tiba-tiba dari balik kabut, terdengar suara seseorang berseru dengan nada aneh, berhenti semua entah mengapa hati Sim Tiong Kiu, Ji Kau Chu dan Chong Kau Chu bergetar keras. Bagaikan tersengat listrik, tahu-tahu lengan mereka jadi lemas tak bertenaga. Pada detik inilah taikun segera melompat ke samping tubuh Bong Tian Gak. Suasana di padang rumput terasa hening dan sepi, kecuali kabut tebal menyelimut di angkasa, sekeliling tempat itu tidak nampak sesosok bayangan pun. Namun Chong Kau Chu dan Sim Tiong Kiu justru menunjukkan sikap terperanjat dan ngeri. Tiba-tiba terdengar Chong Kau Chu berseru dengan suara lirih, Hek Mo Ong kah di situ dari balik kabut tebal kembali bergema suara aneh, kecuali Hek Mo Ong, apakah di kolong langit ini masih ada orang kedua yang mampu memergunakan ilmu pukulan cahaya petir sampai mati pun Bong Tian Gak dan taikun tidak menyangka nyawa mereka telah ditolong Hek Mo Ong yang misterius itu. Mengapa ada menyelamatkan mereka berdua? Ilmu pukulan macam apa pula pukulan cahaya petir itu? Mengapa dapat mempengaruhi ketiga jago lihai itu hingga mereka seperti tersengat listrik dan kehilangan kekuatan? Bong Tian Gak dan taikun mulai memperhatikan sekitar tempat itu dengan seksama, akan tetapi tak sesosok bayangan pun yang nampak, terpaksa mereka hanya menanti perubahan selanjutnya dengan tenang. Tiba-tiba Chong Kau Chu tertawa terkekeh-kekeh, lalu berseru keras, kalau memang Hek Mo Ong, kenapa kau malah menghalangi niat kami membunuh kedua orang itu? Sastrawan cacat telah menerima kartu kematian tengkorat hitam, berarti jiwanya hanya bisa dicabut oleh Hek Mo Ong sendiri. Siapapun dilarang mencelakai jiwanya, apakah Chong Kau Chu tidak mengetahui kebiasaan ini? Bagaimana pula dengan budak liar itu? Kembali Chong Kau Chu bertanya. Tiga tahun berselang aku telah menurunkan perintah agar untuk sementara waktu tidak mencelakai jiwa taikun, apakah Chong Kau Chu telah melupakannya taikun berpaling dan memandang sekejap ke arah Bong Tian Gak dengan wajah tidak mengerti dan penuh tanda tanya, dia tidak mengetahui apa sebabnya Hek Mo Ong membiarkan dia tetap hidup. Chong Kau Chu berkata pula, aku benar-benar tidak mengerti apa sebabnya Hek Mo Ong menghendaki taikun tetap hidup sebab aku belum selesai menyelidiki asal-lusul taikun, jawab Hek Mo Ong dengan suara perlahan. Taikun terkesiap, buru-buru dia bertanya, Hek Mo Ong, mau apa kau menyelidiki asal-lusulku? Namun suara aneh dan misterius itu tidak bergema lagi. Untuk beberapa saat suasana terasa begitu sepi, hening dan tak terdengar sedikit suara pun, sudah jelas Hek Mo Ong tidak mau memberitahu. Hek Mo Ong, apakah kau sudah pergi Chong Kau Chu segera menegur? Belum suara aneh tadi kembali bergema. Lantas petunjuk apakah yang hendak Hek Mo Ong tinggalkan benarkah Chong Kau Chu telah mengundang seorang pembunuh bayaran untuk membinasakan diriku Bong Tian Gak yang mendengar perkataannya itu diam-diam lantas berpikir, Lihai benar Hek Mo Ong, dari mana bisa mengetahui hal itu? Entah bagaimana pula jawaban Chong Kau Chu terdengar Chong Kau Chu tertawa terkekeh-kekeh, lalu katanya, bukan hanya seorang pembunuh bayaran saja, hampir setiap jago Lihai di dunia ini ingin membunuhmu, tapi dalam Kang Ong hanya seorang saja yang benar-benar bekerja sebagai pembunuh bayaran dan orang itu adalah Lihai Kahi, kalau Hek Mo Ong sudah tahu Lihai Kahi adalah pembunuh bayaran, mengapa kau tidak turun tangan lebih dulu menyingkirkan dirinya jengek Chong Kau Chu sambil tertawa mengejek. Aku tidak ingin termakan siasat meminjam golok membunuh orangmu itu, di kolong langit dewasa ini hanya Lihai Kahi seorang yang tidak pernah melakukan hubungan denganmu, tapi Lihai Kahi juga termasuk orang yang paling kau takuti bukan ejek perempuan itu sambil tertawa lagi. Kali ini Hek Mo Ong termenung beberapa saat, kemudian baru berkata, sekarang ku perintahkan kalian bertiga agar mengundurkan diri selekasnya dari sini, apabila aku tidak menuruti perintahmu itu Chong Kau Chu harus menuruti perkataanku ini. Chong Kau Chu tertawa terkekeh-kekeh, masih ingatkah Hek Mo Ong dengan perjanjian kita? Batas waktunya sudah lewat beberapa hari berselang, rasanya aku pun tidak usah menuruti perintahmu lagi, hingga detik ini belum ada seorang pun di antara kalian yang mampu mematahkan serangan ilmu pukulan cahaya petirku. Lebih baik kau turuti saja perkataanku ini, kata Hek Mo Ong dengan suara dingin. Benar, aku memang harus menuruti perkataanmu. Tapi kau pun harus ingat, suatu ketika Hek Mo Ong pasti akan mampus di bawah telapak tanganku, tampaknya Hek Mo Ong sudah mulai kehabisan sabar, setengah mengancam dia berseru, bila kalian berdiam lebih lama lagi di sini, jangan salahkan bila aku lepaskan serangan pukulan cahaya petirku, baru selesai ia berkata, Chong Kau Chu telah mengulap tangan kiri, lalu membalikan badan dan mundur dari situ. Ji Kau Chu serta Sim Tiong Kiu dengan sikap tegang bagaikan menghadapi musuh tangguh, pelan-pelan mengantar Chong Kau Chu mengundurkan diri dari sana. Dalam waktu singkat bayangan mereka sudah lenyap dari pandangan mata. Tiba-tiba saja suasana di padang rumput itu berubah menjadi hening, sepi, tak terdengar sedikit suara pun. Taikun menunggu sampai lama sekali, ketika tidak mendengar lagi suara Hek Mo Ong, ia segera menegur, Hek Mo Ong, apakah kau telah pergi? Tiba-tiba suara menyeramkan berkemandang, terdengar orang itu menjawab halus, belum, hati bongtian gak maupun Taikun bergetar, dengan cepat mereka berpaling. Di belakang mereka tiba-tiba muncul seseorang bagaikan Sukma Gentayangan. Setelah ragu sejenak, Taikun segera bertanya, apakah sejak tadi kau berdiri di situ benar, selama ini aku berdiri di sini, tapi mengapa kami tidak menemukan bayangan tubuhmu tadi? Tanya Taikun lagi dengan kening berkerut. Sekalipun aku berdiri di hadapanmu, belum tentu kalian melihatku, memangnya kau bisa ilmu melenyapkan diri, bukan ilmu melenyapkan diri, melainkan ilmu pembingung pandangan, apa itu ilmu pembingung pandangan? Dapatkah kau jelaskan kepada kami? Oh, ini merupakan rahasiaku, aku tidak dapat menerangkan kepadamu. Tiba-tiba Taikun menghela napas sedih, lalu katanya, aku lihat sikapmu terhadap kami berdua sama sekali tidak bermusuhan, apakah kau bersedia maju beberapa langkah lagi agar kami bisa berbincang-bincang dengan lebih akrab maaf, aku tak bisa menuruti permintaanmu. Taikun berkata, A.I., aku dengar kau sedang menyelidiki asal usulku, apakah kau telah berhasil mendapat sedikit keterangan hekmu ong termenung sebentar, kemudian sahutnya, Ya, aku telah berhasil mendapatkan sedikit keterangan, keterangan apa? Bersediakah kau menerangkan kepadaku? Kau adalah bayi buangan yang ditemukan seorang lelaki setengah umur penangkap ikan di tepi jembatan Kiuci Kiau, pantai timur telah gasoh pada 30 tahun berselang. Baru diasuh dua bulan nelayan itu tewas di tangan Congkaucu, kemudian oleh N.I.Y.O. Libeng kau dibawa pulang, tapi akhirnya kau terjatuh ke tangan Congkaucu, A.I., tentang kejadian itu Kengtingsutai N.I.O. Libeng pernah menceritakan kepadaku, kata Taikun sambil menghela nafas sedih. Hekmuong termenung beberapa saat, katanya lagi, walau demikian bukan pekerjaan mudah untuk menyelidiki peristiwa itu, asalkan sudah ku dapat sedikit keterangan, pasti aku akan berhasil menyelidiki asal usulmu itu, apa maksudmu jika waktu, tempat dan orangnya sudah ditemukan, maka hasil penyelidikanku ini tak akan jauh lagi, tanyanya, tampaknya kau sudah mengetahui siapakah orang yang membuang bayi itu tentu saja tahu, siapakah dia untuk sementara waktu tidak dapat ku katakan kepadamu. Taikun merasa kecewa, setelah menghela nafas katanya, kalau kau sudah mengetahui siapakah orang yang telah membuang bayi itu, mungkin hanya kau yang mengetahui asal usulku aku tahu kau sangat ingin mengetahui asal usulmu, tapi kau terpaksa harus menunggu lagi.